assalamualaikum hello guys welcome back to my channel atin hartini asli indonesia terima kasih yang udah menonton yang udah subscribe yang udah mendukung channel atin hati ini saya ucapkan semoga dilancarkan segala rejekinya amin nah guys pada kesempatan kali ini saya mau mau ambil itu ya ambil buah rame banget ya tempat ini lewat belakang belakang rumahnya aja kayak gini serem juga ya emangnya serem waktu di video dulu itu kan ini ini bala banget ya sekarang tuh udah disemprot Hai ini suasananya pagi ya guys udah dibersihin sama orang Indonesia ini saya gagal panen markisa ini apa ya iya markisa masa yang saya bungkusin buahnya hitam semua dalamnya apa karena saya nggak cocok bertani ya tapi kan orangtua saya tani sini masih serem masih bala banget ya ini bukan yang deket pabrik ya ini deket rumah ini markisanya ini kosong semua guys ini saya bungkusin gagal panen berarti ya lihatin TKW gagal panen ini yang punyanya diem aja si akongnya nggak nggak apa ya ya nanyain itu markisanya gimana gua terserah babunya ini beda pabrik belakang rumah si akong ya beda pabrik ini sebenarnya disini orang Indonesia loh kalau itu surat suka denger suaranya kalau pengen diituin banget susah banget ini belum pada bangun kalau ini jambunya jambunya katanya kata si kakak jangan ngambil jambu oke guys di tewan juga banyak pepaya oh kemarin itu si si akong itu nyemprotin air ini papayanya pelekong aku ke jebros untung tadi aku nggak lewat sini saya ini mau ngambil yang kalau yang gede itu sayang tapi buka diambil ini bukan menjolok pepaya ya tapi kalau menjolok pepaya itu pakai bambu biarin yang gedenya buat buat tuan-tuan putri mama dua aku mau ngambil bukan di Taiwan juga ada pepaya pepayanya banyak banget dua yang disini itu ya di daerah sini itu pedalaman yang didengar suara burung sama suara ayam ini kan yang bungkusin orang talu ya tapi malah bilangnya saya yang nggak bagus kata si pelekong tapi ini orang sama aja sebel si akong bos itu ngebanggain aja babunya yang dulu yang orang Indonesia giliran udah pulang dibanggain giliran disini sama dia dimarahin saya ceplokin aja begitu biarin TKW gagal panen masa dua pohon markesanya kosong semua dalemannya hitam semua kali itu lagi musim panas sama saya dibungkus jadi itu katanya ini kamu yang orang tahu itu ini kamu begini emangnya saya nggak tahu apa bungkusin jambu orang diajah karena di depan si akong aja itu ini cari perhatian banget jadi dia itu dari pabrik dari pabrik tuh berdua gitu loh sering sering bersihin rumahnya akong tapi kali biar dilihat saya ngebungkusin jambu nggak bisa-bisa lah bukan saknya nah ini cuman berapa biji doang aku takutnya gebros lagi nih rame banget ya burungnya ini juga ada pepayanya nggak tahu ini pepayanya itu dibungkukin ya mati malah ini sekarang kalau yang bersih-bersih itu lewatnya lewat sini takut ngeliat atin bukan pagar nah kemarin itu saya ngambil pisahnya sebelah sana masak aku deket kandang ayam lihatin kandang ayam miris banget TKW rumahnya deket kandang ayam ya gimana lagi ini lewat sini nih orang Indonesia pintunya lihatin ampun deh tapi indah sih ada angin-anginnya udah udah ada sepoi-sepoi angin musim dingin itu yang saya gagal markisannya itu disini sebenernya pohonnya itu lengkap ya ada tebu ini sekarang mah disemprot terik jadi bersih kemarin tuh TKI orang NTB itu ngambil kelapa udah sore jaman tengah ini serem banget kan sepi yang ada suara burung sama suara ayam itu kantornya pabriknya si akong bos itu kursi tempat dia bersantai gitu di tengah itu ada mioknya gede banget jadi rumah si akong sebelah sana rumah saya sebelah sini yang saya tidurin deket dapur jadi dia itu dia jejeran ruang tamu saya jejerannya ke belakang ke depannya itu jadi aneh dapurnya di depan tempat tidurnya di belakang itu kan udah bersihkan gak hijau kayak dulu di video dulu ini TKI jam segini belum ini emes ini guys cuman emes bukan pabriknya si akong banyak banget apa ya masya Allah masya Allah indah banget oke guys cukup sampai disini dulu video dari artin hartini channel agar channel artin hartini cepat berkembang mohon dukungannya share, like, comment, and subscribe bye bye assalamualaikum